Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada kesempatan ini kami akan membahas power supply Power supply atau biasa disebut catu daya Daya adalah tulang punggung dari setiap sistem elektronik Sedangkan catu daya adalah apa yang memberi tenaga ke dalam sistem Dengan memilih pasokan daya yang tepat Menjadi penting agar perangkat dapat bekerja pada tingkat optimal dan konsisten Selain catu daya arus bolak-balik atau AC Ke arus searah atau DC Terdapat juga jenis konverter DC ke DC Jika daya DC sudah tersedia di sistem Anda Nah, apakah itu arus bolak-balik atau AC Dan arus searah atau DC Kalian bisa lihat video sebelumnya Yang linknya akan saya sematkan di atas screen ini Catu daya arus searah dapat berupa unregulated Atau tidak diatur Atau regulated Atau diatur Pada catu daya unregulated Terdapat beberapa opsi Yaitu linear Switch Dan berbasis baterai Konversi AC ke DC Catu daya mengambil tegangan AC Dari stop kontak dinding Lalu mengubahnya menjadi DC Yang unregulated Dan menurunkan tegangan Ketegangan yang dibutuhkan oleh beban Menggunakan transformator daya input Nah, jika kalian ingin mengetahui Lebih jelas tentang transformator Apa itu transformator Apa fungsi transformator Dapat dilihat Pada video sebelumnya Yang linknya nanti akan saya sematkan Pada video ini Untuk alasan keamanan Transformator juga berfungsi Untuk memisahkan catu daya keluaran Dari input listrik Berikut ini adalah penjelasannya Jadi arus bolak-balik Berbentuk gelombang sinusiodal Dengan tegangan bergantian Dari positif ke negatif Dari waktu ke waktu Kalian bisa lihat Gambar berikut ini Ini menunjukkan gelombang Dari arus bolak-balik Atau AC Pada langkah pertama proses Tegangan dirubah Menggunakan satu set dioda Sebagai penyearah Yang mengubah AC sinusiodal Menjadi serangkaian Puncak positif Nah Untuk Lebih jelasnya Mengenai dioda Silahkan lihat Video kami sebelumnya Yang linknya Akan kami sematkan Pada video ini juga Gambar berikut ini Ini adalah arus AC Yang telah melewati penyearah Atau dioda tadi Jadi sekarang arusnya Sudah positif semua Tetapi masih Berbentuk gelombang Setelah tegangan dirubah Masih ada fluktuasi Dalam bentuk gelombang Yang perlu dihilangkan Tegangan AC Yang telah dirubah tersebut Kemudian disaring Atau dihaluskan Dengan kapasitor Nah Untuk Penjelasan mengenai kapasitor Kalian bisa Klik link yang kami sematkan Pada video ini Kapasitor tersebut Menciptakan Reservoir energi Yang diterapkan Pada beban Ketika tegangan turun Energi yang masuk tadi Disimpan dalam kapasitor Pada tegangan puncak Dan dikeluarkan Ketika tegangan turun Hal ini Secara signifikan Mengurangi jumlah Tegangan yang turun Dan menghaluskan Tegangan Dengan meningkatkan Kapasitas penyimpanan Kapasitor Dapat menghasilkan Catu daya Berkualitas lebih tinggi Pada gambar ini Menunjukkan Tegangan yang diperbaiki Dan bagaimana Kapasitor tadi Menghaluskan Tegangan yang turun Setelah konversi Tegangan selesai Masih ada Beberapa variasi Dalam output Yang disebut Riak Dalam catu daya Yang diatur Atau regulated Tegangan kemudian Dilewatkan Melalui regulator Untuk membuat Output DC Tetap Dengan lebih Sedikit Riak Unregulated Power Supply Atau Power Supply Tanpa Regulator Karena Unregulated Power Supply Tidak memiliki Regulator Tegangan Yang terpasang Di dalamnya Maka Biasanya Dirancang Untuk Menghasilkan Tegangan Tertentu Pada Arus Beban Keluaran Maksimum Tertentu Catu daya Ini Biasanya Berupa Pengisi Daya Yang mengubah AC menjadi DC Dengan arus Kecil Dan sering Digunakan Untuk Memberi Daya Pada Perangkat Elektronik Rumah Tangga Yaitu Adapter Daya Yang sering Disebut Wall-Mont Adapter Output Tegangan DC Tergantung Pada Transformator Penurun Tegangan Internal Dan Harus Dihubungkan Sedekat Mungkin Dengan Arus Yang Dibutuhkan Oleh Beban Biasanya Tegangan Output Akan Berkurang Karena Output Arus Ke Beban Yang Meningkat Dengan Catu Daya DC Yang Tidak Diatur Atau Unregulated Tadi Output Tegangan Bervariasi Dengan Ukuran Beban Jenis Catu Daya Ini Biasanya Terdiri Dari Dioda Sebagai Penyarah Dan Kapasitor Sebagai Penghalus Tetapi Tidak Ada Pengaturan Untuk Menstabilkan Tegangan Catu Daya Jenis Ini Akan Baik Digunakan Untuk Perangkat Yang Tidak Memerlukan Presisi Pada Gambar Berikut Ini Yaitu Block Diagram Unregulated Power Supply Jadi Tegangan Dari Input Masuk Ke Power Transformer Kemudian Ke Rectifier Yang Terdiri Dari Dioda Tadi Kemudian Masuk Ke Smoothing Yaitu Kapasitor Tadi Langsung Masuk Output Atau Beban Regulated Power Supply Atau Power Supply Dengan Regulator Catu Daya DC Yang Diatur Atau Regulated Pada Dasarnya Adalah Catu Daya Unregulated Dengan Penambahan Regulator Tegangan Hal Ini Memungkinkan Tegangan Untuk Tetap Stabil Terlepas Dari Jumlah Arus Yang Dikonsumsi Oleh Beban Asalkan Batas Yang Telah Ditentukan Tidak Terlampaui Gambar Di bawah Ini Menunjukkan Blok Diagram Regulated Power Supply Yaitu Sama Seperti Tadi Pada Awal Adalah Input Lalu Masuk Ke Power Transformer Lalu Masuk Ke Rectifier Lalu Masuk Ke Smoothing Nah Perbedaannya Dengan Unregulated Pada Regulated Power Supply Ini Tegangan Yang keluar Dari Smoothing Tadi Terlebih Dahulu Masuk Ke Linear Atau Switching Atau Regulator Kemudian Baru Keluar Ke Output Atau Beban Nah Disana Juga Ada Feedback Untuk Dikembalikan Ke Linear Atau Switching Atau Regulator Tadi Untuk Lebih Menstabilkan Hasil Output Ke Beban Dalam Catu Daya Yang Diatur Atau Regulated Sirkuit Terus Menerus Mengambil Sample Sebagian Dari Tegangan Output Sebagai Feedback Dan Menyesuaikan Sistem Untuk Menjaga Tegangan Output Pada Nilai Yang Ditentukan Dalam Banyak Kasus Sirkuit Tambahan Disertakan Untuk Memberikan Batas Arus Atau Tegangan Terdapat Beberapa Jenis Power Supply Yang Termasuk Pada Kategori Regulated Power Supply Yaitu Linear Switch Atau Berbasis Baterai Yang Akan Kita Bahas Pada Video Selanjutnya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Bermanfaat Lainnya Jangan Lupa Juga Untuk Klik Like Comment Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Sen Bermanfaatuh Bermanfaatuh